Halo guys, balik lagi bareng aku JR Nah jadi di video kali ini aku mau main game yang baru aku temukan di Playstore Jadi seperti apa keseluruhan di dalam gamenya Nanti kita akan langsung review dari gamenya ini sendiri Tapi buat kalian yang belum subscribe channel aku Jangan lupa buat di subscribe, like, terus juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari aku Jadi tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung cek videonya aja Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam videonya ataupun gamenya Jadi di dalam gamenya ini kita akan diperlihatkan tampilan seperti ini kayak gini ya guys ya Jadi disini ada 3 job yaitu samurai, ada onimyoji dan juga kamnonir Jadi samurainya kayak gini Nah ini adalah job si job samurai ya Jadi dia bisa berubah kayak gini guys ya Kalau misalnya kita lihat tuh berubah kayak gitu Lalu yang kedua di onimyoji itu dia adalah penyihir kalau nggak salah ya Dia ini adalah penyihir Jadi penyihirnya itu bisa berubah menjadi Rubah ekor 9 ceritanya ya Nah dan yang terakhir adalah kanonir ini kalau nggak salah adalah tipikal marksman ataupun tukang tembak tirak jauh ya guys ya Tampilannya kayak gini Dan ini semua kalau kata aku keren dari segi Apa? Grafiknya bagus dari segi tampilannya Ini cuma job desknya itu cuma ada tiga ya Si jobnya itu cuma ada tiga tapi nggak apa-apa Kita akan mencoba yang namanya onimyoji itu ya Nah kita coba kita skip Nah sekarang kita ganti nama dulu Kita ganti nama jadi GR Seperti biasa kita ganti nama jadi GR Oke lalu next step Nah ini adalah kita harus ganti baju ataupun warna baju ya Ada warna putih, hijau, hitam dan kuning Sekarang aku mau coba yang warna hitam aja Dan kemudian kita lihat disini ada yang namanya face menu face ataupun wajah Disini wajahnya bisa kita pilih wajah mana yang kalian inginkan kalau kalian main game ini Wih deh ini galak banget ya serem banget Ini imut banget Ini agak ngeri Ini ada janggotnya Ini matanya ada bekas luka Nah kita pakai yang ini aja deh Keren kayaknya Sekarang headwearnya ataupun rambut ya Disini rambutnya ada Wah ada yang kayak gini Keren ya Waduh rambutnya panjang-panjang guys Ini yang rambut pendeknya Ini yang rambutnya kayak gini Ini kayak gini Dan satu lagi Wah ini kayak gini ya Kayaknya aku mau yang ini yang keempat ya Nah ini yang rambutnya panjang ini ya Sekarang warnanya Ini ada warna apa kuning hijau kuning Ungu sama merah guys Kita pakai warna merah aja ya Sekarang weaponnya ataupun senjatanya Disini senjatanya Ada yang warna biru Ada yang warna kuning Ada yang warna hijau Ada yang warna hitam Kita pakai yang warna hitam aja guys Oke langsung kita create karakter aja Sambil kita nunggu kita Lihat-lihat Dan ini adalah Jalan ceritanya Ceritanya dia tuh lagi dibawa sama burung perputut Burung hantu ceritanya ya Burung hantu Dia dibawa ke dalam istana Ini istana apa-apa ya Jadi ini adalah alur ceritanya Pertama-tama Disini kita langsung dipilihatkan Dengan yang namanya Tampilan kamera mode Mau 2,5 Apa 3D Kalian bisa pilih sendiri Sekarang aku mau pilih 3D aja Confirm Lalu disini Auto quest Apa manual quest Aku coba auto dulu ya Karena baru pertama Langsung kita climb aja Kita climb Kita climb Dan apa yang terjadi Kita climb guys ya Kita mendapatkan tongkat disini The world is mine Langsung kita pakai Jadi jadi kayak gini ya Tampilannya tuh masih bagus Terus masih banyak skin-skin Buat prologenya Grafiknya juga lumayan bagus ya guys ya Nah kita climb lagi Nah skill pertama kita Telah terbuka Oke kita tap Disini Skillnya kita cek dulu skillnya Waduh Keren 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 Langsung kita langsung Auto-auto like Wow kita ngelawan QB Ternyata mudah sekali guys ya Karena ini tutorial Ternyata masih mudah Langsung climb aja Oke masuk lagi prologenya Ataupun alur ceritanya disini Kita dibawa terbang-terbangan lagi ya guys ya Kita dibawa terbang-terbangan lagi Dan sekarang kita ngelawan lagi disini Climb Kita dapat Marjage Marjage Menu apa itu ya Oh kita close aja Oke kita langsung Jalan lagi disini Ini typical magic berarti ya Magic Use Oke Climb lagi Dan kita mendapatkan skill kedua Aoe attack ya Nova barrier Jadi kayaknya ini skill-skillnya S ya Oh dia lompat-lompat deh Dia lompat-lompat dong Oh jadi ini skill-skillnya S ya Jadi kirain aku skillnya ada banyak Tapi ternyata cuman S Dua-duanya ya Gak apa-apa Kita pakai aja langsung Tap view gear set lima ketik Oke kita tap Aktif now Oke kita aktifin Wow tampilannya jadi gini guys Oh bukan deh Tapi gak kelihatan ya Wow Kita terjun disini Dan kita disini Climb lagi Wow berenang guys Disini kita berenang Wow Ada yang namanya ratu ular Kita akan mengalahkan ratu ular Guys ya Masih bisa ditangani ternyata Ini masih bisa ditangani Dan kita mendapatkan yang namanya Apa ini Mount ya Ataupun tunggangan Kita dapet sini tunggangan Kita climb lagi Nah udah Masih loading ya Nah sekarang kita ada di area yang baru Disini kita ngapain Climb lagi Oh ini dapet skill ketiga kita Masih AOE ya AOE itu area ya Si skillnya itu masih area Nah kita ngelawan Low Yaitu Raja Di daerah sini guys Wow skillnya kayak gitu Udah langsung use aja Langsung beres Lompat lompat lagi Disini kita lompat lompat lagi Oke kita climb lagi Kita climb lagi Dapet artifact Online 15 menit To active powerful artifact skill Oh oke Oke Jadi ternyata ini juga online guys ya Climb Oke udah beres Sekarang kemana lagi kita Climb lagi Climb lagi Apa ini Wow ini adalah Yang memangnya promo ya Promo untuk skinnya itu sendiri Jadi kita bisa lihat tampilannya tuh kayak gini Keren ya merah-merah kayak gini Buat kalian yang ingin top up Bisa kalian mendapatkan langsung Yang skin-skin kayak gitu ya guys ya Itu skinnya mantep-mantep Kita climb lagi Masih disini Masih 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 Ngelawan killer boss Ternyata Masih bisa Untuk dihadapi Nah ini adalah Milih Milih Kita milih Oke Kita dapet apa ini HP Gak apa-apa Lumayan Climb Nah buat kalian yang Pengen banget download game ini Kalian bisa langsung download Gamenya di playstore Ataupun nanti linknya Aku sediain di deskripsi ya Buat kalian yang boring Mau main game apa Ini game rekomendasi banget Karena apa Pertama kita gak capek Buat ngerakinnya Karena ada auto questnya Kalau misalnya kalian pengen manual Juga bisa Terus kalian pengen dapetin Skin-skin bagus Juga bisa Di dalam game ini guys ya Pokoknya Gamenya recommended Banget Kita climb Oke Climb lagi Wow Dapet senjata guys Kita dapet senjata baru Keren Mantep Mantep Dapet senjata baru guys Uduh Kemana lagi Klaim lagi Klaim lagi Dapet sepatu ya Wah Silver snake Kita ngelawan raja guys Dengan senjata baru kita Kita akan coba Mengalahkannya Dengan mudah Ternyata ya Karena ini masih Tutorial Jadi masih mudah guys Oke Kita Ceritanya kita sudah dipindahkan ke Prolog ya Cerita yang lain Jadi kita tuh ada dimana ini Kita skip Kita skip Nah Climb Apa lagi ini Climb Oh Dapet senjata baru Dapet ini ya Item baru ya Climb lagi Unlock new function mount Tap the skin Oke Dapet menu mount ya Start advancing Coba kita start Lah Ini kenapa berubah jadi kayak gini ya Jadi mountnya Oh mountnya ada banyak guys Jadi mountnya bukan cuman satu Uh Mana ini Oke Oke Climb Subframe Ada menu lagi Menu baru lagi Itu subframe To finger press and hold screen While sliding Oke Jadi ini adalah Dungeon Ataupun Doomion Yang kalian harus lalui Karena kalian akan mendapatkan Item bagus Kalau misalnya kalian masuk ke dungeonnya itu sendiri Jadi gak terlalu sulit guys Dungeonnya juga gak terlalu sulit Buat kalian Ada P Jadi enak ya Enaknya tuh gak terlalu sulit Apa karena Ini tuh masih Tutorial Ataupun Masih awal-awal Kita juga gak tau Nanti kita bakal cek terus ya Nah dungeonnya clear ya Oke disini banyak banget Banyak banget Banyak banget barang Yang harus didapetin Dan kita dapet ID guys Oh my god Kita dapet ID ID tuh apa ya Kita gak tau Oke quit Nah jadi kayak gitu guys Oke guys Mungkin cukup sekian Video pembahasan aku Tentang game ini Buat kalian yang tertarik Dengan game ini Jangan lupa buat di download Langsung di playstore kalian Atau nanti aku sediain linknya Di deskripsi ya guys ya Dan kalau misalnya kalian suka Dengan video ini Jangan lupa buat di like Terus di komen Kalau kalian request game Kalian bisa langsung isi Di kolom komentar Kalau kalian Suka dengan game lain juga Kalian bisa isi Di kolom komentar Terus kalau kalian Masih pengen Nonton video Game yang ini Kalian bisa langsung isi Di kolom komentar Karena nanti Bakal aku bikin part 2 nya Oke guys Mungkin cukup sekian Video dari aku Semoga kalian terhibur Semoga kalian senang Dan jangan lupa Buat di subscribe channel ini ya guys ya Biar aku tambah semangat lagi Bikin videonya So Sampai jumpa di lain kesempatan See you next time Bye 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 Terima kasih telah menonton!